Satu Lantas Polres Tabas Palembang menerapkan hunting dengan patroli di jalan raya dalam rangka Ops Patuh Musi 2023 yang dilakukan sejak tanggal 10 Juli 2023. Salah satu titik operasi ini dilakukan di sepanjang jalan Kiai Haji Wahid Hashim, di mana sejumlah pengendara di jalan tersebut ada yang melanggar tertip lalu lintas dengan menawan arah dari kawasan 7 Ulu, dan ada yang tidak memakai helm. Terpantau pengendara sepeda motor ada yang sengaja melawan arus agar cepat ke tempat tujuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rahmat. Baik, terima kasih, Mei. Jadi dapat kami sampaikan, Tribuners, sejak operasi yang dilakukan Satu Lantas Polres Tabas Palembang berjalan sejak tanggal 10 Juli 2023. Terhitung sudah dua hari lebih ada total jumlah pelanggar, yang di mana jumlahnya itu mencapai 305 orang pelanggar, yang di mana paling banyak itu pelanggaran didominasi oleh pelanggaran melawan arus, dan juga pengendara tidak di bawah umur. Lalu, untuk dalam operasi Satu Lantas, operasi patuh musih kali ini, Satu Lantas Polres Tabas Palembang memang menggunakan metode lain, selain di pos-pos yang ada anggota Satu Lantas juga, pihaknya juga memaksimalkan patroli dengan giat hunting di jalan-jalan poros, seperti jalan Kehejawat Asim, jalan Jenderal Sudirman, di jalan Kolonel Haji Burlian, dan jalan-jalan utama yang ada di Kota Palembang. Dari pantauan sementara ini, memang paling banyak pengendara itu nekat melawan arus di jalan-jalan utama, yang cukup membahayakan dan juga menimbulkan potensi simbolnya kecelakaan. Kwasat Lantas, Kompol Emil Eka Putra juga mengatakan bahwasannya selain 305 pelanggar, ada juga sekitar 600 lebih teguran yang disampaikan kepada pengendara dan juga pengemudi yang melanggar lalu lintas. Operasi patuh musih ini akan berlangsung sampai tanggal 23 Juli, di mana tujuannya untuk menertibkan para pengendara dan juga pengemudi dalam lalu lintas. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Terima kasih Rekan Rahmat atas loporan Anda dan Tribunar Sewartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasat lantas Polores Tabes Palembang berikut tayangannya untuk Anda. Untuk operasi patuh, selama dua hari ini kami telah melaksanakan beberapa kegiatan, mulai dari imbauan, teguran, dan juga kegiatan-kegiatan lain, sampai dengan kegiatan penegakan hukum. Untuk kegiatan penegakan hukum sendiri, dua hari ini kami sudah melakukan tilang sebanyak 305 berkas kendaraan, baik yang ditahan itu berupa kendaraan maupun surat-surat seperti SIM dan STNK, dan juga sudah melaksanakan teguran sebanyak 618 teguran. Banyak pelanggaran apa Pak? Didominasi untuk pelanggaran yang pertama adalah mengendari kendaraan di bawah umur, tidak memiliki SIM dan melawan arus. Sesuai dengan sasaran operasi kami, pelanggaran-pelanggaran tersebut yang menjadi target dari penindakan dengan tilang. Untuk tindakan sendiri mungkin, Bang? Untuk tindakannya sendiri mungkin? Tindakan kalau pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi laka, langsung kami tilang sesuai dengan sasaran operasi patuh pada tahun ini, namun, nah, teguran... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!